B.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwadiksi, memimpin penilaian tiga besar jabat perprestasi tingkat Kota Jambi tahun 2024. Seri berharap nantinya yang terpilih sebagai jabat perprestasi tingkat Kota Jambi dapat menjadi yang terbaik di Provinsi Jambi. B.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwadiksi, memimpin penilaian tiga besar jabat perprestasi tingkat Kota Jambi tahun 2024. Yang berlangsung di Aula Geriapayang, Rubadidas, Wali Kota Jambi, belasa 23 Juli 2024. Selain B.J. Wali Kota, tim penilai juga terdiri dari Segda Kota Jambi, Ariduan, asisten pemerintahan dan Kesera Fahmi, serta Ketua TPPKK Kota Jambi, Seri Hartati Riduan. Bersaing ketat tiga jabat dalam ajang penilaian jabat perprestasi Kota Jambi, yaitu jabat Lanepura Rizalul Fikri, jabat Jambi Selatan Alvin Jalil, dan jabat Palmerah M. Toyib. Seri menjelaskan, dalam proses penilaian dalam menentukan kategori jabat perprestasi ini, difokuskan pada beberapa indikator, termasuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, koordinasi bersama instansi terkait, inovasi-inovasi, kebersihan wilayah, serta kontribusi PKK di basing-basing wilayah. Yang terbaik, dan dari tiga yang terbaik ini, hari ini kita finalkan, dan saya sebagai Dewan Yuri bersama dengan Pak Segda, Pak Asda Satu, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, tadi memberikan berbagai pertanyaan kepada tiga camat dan kedua tim penggerak PKK Kecamatan. Dari paparan yang disampaikan oleh para camat dan ketua tim penggerak PKK, sangat mengimbangkan karena dari sisi kapasitas tugas, sebagai koordinator, mereka bisa menunjukkan benar-benar, bisa bekerja dengan baik, mengkoordinir pemerintah di bawahnya, para lurah, dan mengkoordinasikan dengan para kepala OPD. Artinya, dengan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan itu, camat dari tiga yang tadi melakukan pemaparannya, bisa ditunjukkan secara nyata inovasinya, kemudian kegiatan-kegiatannya yang dia lakukan, itu semuanya bisa dipaparkan dengan baik. Seri berharap, nanti yang terpilih sebagai camat berprestasi tingkat kota Jambi, dapat menjadi yang terbaik di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, Seri juga mengingatkan para cabat agar tetap berfokus pada program nasional seperti stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.